Intro Meminta kepada rekan-rekan untuk melakukan waktu Ada beberapa hal yang tentunya rekan-rekan media juga menanyakan Terkait perkembangan-perkembangan Kemudian kejadian yang sangat menanjol di wilayah Polda Metro Jaya Baik teman-teman Yang pertama Kami akan menyampaikan terkait adanya Penyerangan terhadap kantor MUI Dengan Terduga pelaku Atas nama Mustafa NR Warga Sukajaya Pekerjaan Petani Kebun Sesuai dengan KTP Ini yang kami sampaikan Alamatnya RT6 RW2 Sukajaya Kelurahan Sukajaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Untuk diketahui Rekan-rekan Polda Metro Jaya Tentu konsisten dan komitmen Akan melakukan Langkah-langkah secara Koprensip Baik itu memadukan secara Prosedur teknis Dan juga secara Sientifik Tentunya dengan metode yang sangat Koprensip ini Ya kan Ini Akan dilakukan secara optimal Harapannya adalah Membuat terang Suatu peristiwa Sehingga Juga Tidak berangkat Dari sesuatu yang kita Dengar Atau kita Asumsikan Pertama-tama Kami akan sampaikan Dalam penyelidikan Dan penyidikan Sementara ini Ya sampai dengan sejauh ini Penyidik Telah melakukan Pemeriksaan Sebanyak 19 orang Saksi Namun Saksi ini Terdiri dari Beberapa kategori Ya Yang pertama Saksi dari Pihak MUI Ini kita sudah Melakukan pemeriksaan Sebanyak 8 orang Sedangkan Saksi dari Pihak Keluarga Ini ada Empat Orang Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat Ini masih Berada di Lampung Masih melakukan Pekerjaannya Ya Maka Tentunya Hasil secara Koprensip Kita masih Menunggu Selanjutnya Terkait Hasil Otopsi Rekan-rekan Sudah Beberapa Yang melakukan Pertanyaan Kepada Pihak Rumah Sakit Polri Proses Proses dari Otopsi adalah Proses forensik Atau juga Secara Sientifik Yang kemudian Hasilnya Tentu Dibenarkan Kemarin Sudah Selesai Dan Kepentingin Ini adalah Pada Atau Untuk Proses Penyidikan Ya Jadi Untuk Sementara itu Yang otopsi Ini nanti Akan dilakukan Pembahasan Lebih lanjut Melalui Proses Penyidikan Dari Ahlinya Rekan-rekan Banyak Bertanya Juga Kepada Pol Damit Rujaya Terkait Dengan Adanya Buku Rekening Koran Ya Semua Dilakukan Secara Langkah-langkah Koprohensif Sekali Lagi Mengacu Pada Aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pada Nomor Sepuluh Tahun Sembilan Lapan Itu Ada Terkait Dengan Perbankan Terkait Dengan Perbankan Saya Akan Sampaikan Disini Juga Dan Ini Perlu Sebagai Suatu Edukasi Kita Bersama Terkait Itu Tentunya Penyidik Akan Mengacu Pada Peraturan Undang-Undang Di Indonesia Diatur Dalam Undang-Undang Prinsip Kerasian Bank Ini Ditegaskan Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor Sepuluh Tahun 1998 Yang Bunyinya Adalah Bank Wajib Merahsiakan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Kemudian Pada Ayat Selanjutnya Ada Pengecualian Ada Pengecualian Pengecualian Itu Dalam Kegiatan Apa Yang Pertama Adalah Terkait Dengan Kepentingan Perpajakan Yang Kedua Penyelesaian Piutang Bank Yang Sudah Diserahkan Kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Atau Panitia Urusan Piutang Negara Yang Ketiga Kepentingan Peradilan Dalam Pidana Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Perdata Antara Bank Dengan Nasabahnya Tukar Menukar Informasi Antar Bank Serta Permintaan Persetujuan Atas Kuasa Dari Nasabah Penyimpan Yang Dibuat Secara Tertulis Kemudian Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia Jadi Sesuai Dengan Aturan Undang Itu Maka Bisa Kita Lakukan Pengecualian Namun Apabila Ini Dilanggar Tentu Ada Sanksi Yaitu Terkait Dengan Undang Undang Tersebut Yang Membunyikan Sekurang Kurangnya Dua Tahun Dan Paling Lama Empat Tahun Serta Denda Sekurang Kurangnya Empat Miliar Artinya Rekan Rekan Kami Menyampaikan Disini Penyidik Harus Melalui Mekanisme Peraturan Undang Untuk Melakukan Proses Penyidikan Ada Proses Waktu Ada Instansi Lain Tentunya Ini Juga Harus Melalui Mekanisme Sesuai Dengan Prosedur Mekanisme Baik Itu SOP Dalam Proses Penyidikan Maupun Mekanisme Undang Undang Yang Berlaku Dan Ada Institusi Lain Yang Akan Dilakukan Koordinasi Baik Itu Dari Pihak Perbankan Bank Indonesia Tentunya Juga Apabila Ini Digunakan Dalam Proses Peradilan Suatu Tindak Pidana Tentu Membutuhkan Penyampaian Pengadilan Negeri Selanjutnya Terkait Dengan Sudah Disampaikan Sejak Awal Oleh Bapak Direktur Reserse Kerenal Umum Poldamit Rujaya Terkait Dengan Terduga Pelaku Ini Kami Sampaikan Tidak Dikategorikan Sebagai Lone Wolf Atau Istilah Yang Sering Digunakan Dalam Dunia Teroris Menunjukkan Mereka Yang Melakukan Aksi Teror Seorang Diri Terkait Ini Kami Poldamit Rujaya Sudah Mengkoordinasikan Dengan Detasemen Khusus Densus 88 Dimana Hasil Penyelidikan Densus Menyatakan Bahwa Tersangka Ini Tidak Termasuk Jaringan Teroris Jadi Sekali lagi Kami Sampaikan Proses Penyidikan Ini Masih Berkelanjutan Sustainable Tadi Kami Sampaikan Beberapa Penyidik Kami Dari Poldamit Rujaya Masih Di Lapangan Masih Bekerja Dan Tentunya Hasilnya Akan Secara Komprehensif Pada Kesempatan Pertama Akan Kami Sampaikan Pada Rekan-rekan Media Dan Sekali Lagi Tentunya Poldamit Rujaya Akan Selalu Komitmen Dan Konsisten Melakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Ini Dilakukan Akan Secara Optimal Dengan Menggunakan Metode Antara Prosedur Teknis Dengan Sientifik Sehingga Hasilnya Bisa Akurat Dan Bisa Dapat Di Pertanggung Jawabkan Sementara Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Kembali Lagi Apabila Ada Perkembangan Tentunya Secara Kooperensif Nanti Kami Akan Menyampaikan Dengan Para Pakar Expert Karena Ini Ada Sientifik Salah Satu Contohnya Adalah Penyidik Juga Berkoordinasi Untuk Apsifor Yaitu Adalah Otopsi Psikologi Dari Pelaku Maka Ayo Mari kita Sama-sama Tunggu Itu Terkait Dengan Perkara Adanya Dugaan Tindak Bidana Penyerangan Di Kantor MUI Kemudian Yang Kedua Rekan-rekan Terkait Dengan Kasus Pelaku Atas Nama Yudo Andriawan Ya Pada Kesempatan Ini Kami Akan Menyampaikan Untuk Tersangka Ini Dilakukan Peralihan Atau Penempatan Perawatan Lanjutan Terhadap Tersangka Atas Nama Yudo Andriawan Dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herzan Grogol Jakarta Barat Jadi pada Hari Rabu Tanggal 3 Mei Yang lalu ya Sekitar Pukul 11 Ini Penyidik Unit 3 Subdit Runmore Dipimpin Langsung Oleh Kompol Ipek Gandamanah Ini Melaksanakan Peralihan Atau Penempatan Perawatan Lanjutan Terhadap Tersangka Atas Nama Yudo Andriawan Yang Kemudian Perlu Diketahui Yang Pelaku ini Telah Dirawat Di rumah sakit Polri Kramat Jati Selama 14 Dokter Dokter Rumah sakit Polri Dengan Diagnosa Bahwa Saudara Yudo Andriawan Menderita Gangguan Bipolar Ya Episode Manik Dengan C Psikotik Sehingga Pada Pukul 16 Waktu Indonesia Bagian Barat Saudara Yudo Andriawan Diterima Di rumah sakit Grogol Ini Pada Tanggal 3 Dan Kemudian Langsung Dilakukan Perawatan Dan Langsung Diterima Di sana Di Bagian Pihak Rumah sakit Dengan Bagian Humas Di sana Nanti Rekan-rekan Bisa Meminta Keterangan Tambahan Atas Nama Dokteranda Lewen MKS MH Selanjutnya Pihak Rumah sakit Tentunya Terus Akan Berkoordinasi Dengan Penyidik Terkait Penanganan Pelaku Tersebut Ini Terkait Dengan Perkembangan Kasus Yudo Andriawan Kemudian Satu hal Lagi Rekan-rekan Terkait Berkas Kasus Mario Dan Senlukas MD Dan SL Penyidik Masih Memerlukan Salah Satu Keterangan Saksi Untuk Memenuhi Kelengkapan Berkas Yang Akan Dikirimkan Ke Jaksa Penuntut Umum Tentu Prosedural Dalam Memeriksa Tambahan Ada Ketentuan Untuk Memanggil Kemudian Jedau Waktu Nanti Perkembangannya Akan kita Sampaikan Soal Siapa Itu Sementara Sejauh Ini Baru Itu yang Kami Terima Dari Penyidik Setelah Nanti Dilengkapi Sebagaimana Permintaan Jaksa Penuntut Umum Tentunya Perkas Perkara Akan Dikirimkan Kembali Dan Harapannya Kalaupun Nanti Sudah Lengkap Atau Dinyatakan P21 Oleh Kejaksaan Penuntut Umum Tentu Tahap Dua Akan Dilakukan Penyidik Itu Rekan Rekan Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Perkembangan Beberapa Kasus Menonjol Yang Ada Di Wilayah Polda Mitrujaya Dan Sejauh Ini Tentunya Semua Yang Dilakukan Masih Dalam Proses Berkelanjutan Sustainable Itu Rekan Rekan Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Hari Mungkin Ada Yang Akan Ditanyakan Kami Persilahkan Dari